Intro Pemirsa Razia protokol kesehatan untuk mendekat penyebaran COVID-19 digelar di Ibu Kota Di lapangan Banteng Jakarta Pusat, Razia diwarnai ricoh oleh pedagang kaki lima yang menolak menjalani repites Sementara di Jakarta Selatan, 96 pemuda ditangkap dan setelah menjalani repites, 25-nya diketahui reaktif Razia serupa juga digelar di wilayah Jakarta Selatan Sejumlah pemuda yang tengah asik nongkrong di Taman Barito kebayoran baru ini kocar kacir Saat tim pemburu COVID-19 Polda Metro Jaya menggelar Razia protokol kesehatan Sebagian dari mereka yang tidak berhasil melarikan diri akhirnya ditangkap beserta kendaraannya Selain berkerumun, sebagian dari mereka juga tidak menggunakan masker Selain di Taman Barito, tim pemburu COVID-19 juga menemukan kerumunan pemuda di kawasan Tebet dan Melawai Dari Razia ini, sebanyak 96 pemuda dan 10 diantaranya adalah perempuan dibawa ke Mapolda Metro Jaya Mereka kemudian menjalani repites antibodi dan hasilnya 25 orang diketahui reaktif COVID-19 Mereka yang reaktif ini kemudian akan menjalani swab tes PCR dari puskesmas tempat Dari Jakarta, tim liputan INews melaporkan Pemirsa pusat perbelanjaan atau mall tetap dibuka saat libur Natal dan Tahun Baru Di Manado, Sulawesi Utara, pengunjung wajib menjalani repites saat akan masuk ke mall Warga yang akan mengunjungi pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara wajib ikut repites Repites untuk mencegah penyebaran COVID-19 Antrian pengunjung pun tidak terhindarkan karena akan melakukan repites antibodi Antrian pengunjung terjadi di depan pusat perbelanjaan di kota Manado Mereka antri untuk repites sebelum masuk ke pusat perbelanjaan Wajib repites sebelum berbelanja merupakan kebijakan dari Gubernur Sulawesi Utara Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 Tidak hanya di Manado, Sulawesi Selatan dan di Bandung, Jawa Barat Juga diterapkan protokol kesehatan saat masuk mall Dan kita akan sapa Desi Juliani di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat Desi, apakah protokol kesehatan di mall-mall Kota Bandung juga diperketat? Lofi, Fandi dan Pemirsa selamat siang Nah untuk mengatakan protokol kesehatan di mall ini Memang pengunjung tidak diharuskan untuk memperlihatkan hasil rapid antigen Tapi pengelola mall ini memperketat protokol kesehatan Sesuai dengan arahan dari Surat Edaran Wali Kota Bandung Tentang protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru Saya akan menunjukkan kepada Anda Lofi, Fandi dan juga Pemirsa Inilah aturan sebelum pengunjung masuk ke mall Diharuskan dulu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer Kemudian setelah itu diarahkan ke pengecekan suhu tubuh menggunakan thermal scanner Ya ini contohnya ya Lofi, Fandi dan juga Pemirsa Pengunjung yang akan masuk mall Ini diharuskan pengecekan suhu tubuh Dan maksimal suhu tubuh yang diizinkan masuk Ini adalah 37 derajat Celcius Nah selain itu juga untuk pintu masuk mall ini Pengelola mall ini membatasi pintu masuk Yang biasanya ada 4 pintu masuk atau pintu lobby yang dibuka Ini hanya 3 saja dengan akses masuk dan keluar secara terpisah Selain itu juga ada pembatasan jam operasional Yang biasanya dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam Sekarang hanya pukul, hanya dari pukul 11 maksud saya Sampai dengan pukul 8 malam Pembatasan pengunjung juga tentu saja ya 30% dari kapasitas maksimal Termasuk juga di tenan-tenan atau toko-toko yang ada di dalam mall Nah karena memang serba dibatasi semuanya Pengelola mall juga ini memberikan layanan belanja dari rumah Jadi pengunjung tidak harus datang ke mall berbelanja Memilih-milih pakaian, memilih-milih barang seperti itu Hanya cukup mengakses call center dari WhatsApp Kemudian juga tinggal mengirimkan foto barang yang diinginkan Setelah itu transfer dan nanti barangnya akan langsung dikirim ke rumah Untuk menghindari kerumunan di dalam mall dan juga membatasi pengunjung Jadi pengunjung juga tetap asyik berbelanja dan bisa berbelanja dimana saja, kapan saja Pandi Lofi Nah kalau tidak begitu perlu sebenarnya bisa berbelanja dari rumah ya sebenarnya Terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat Secara ini dipersembahkan oleh Seorang pengusaha di Semarang, Jawa Tengah Sukses menyulap limba plastik menjadi aneka atas cantik Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.